Halo semuanya, kembali lagi di channel gue Agung Bayu 025 Dan ya teman-teman, langsung aja kita bahas ya Light cone sign dari si Pusion yang red on apa aja Dan apakah wajib untuk ngambil LC sign-nya Karena biasanya teman-teman ya, gue selalu bilang Kalau LC sign itu yang DPS Limited Yang menurut gue LC sign-nya bakal lebih berefek ya Atau lebih rasa gitu benefit-nya Karena ya DPS dikisi LC sign otomatis build kalian juga pasti jauh lebih mudah Contoh kayak LC sign-nya Blade, nembak Retreat LC sign-nya Unhangill tuh nembak Retreat LC sign-nya Jingyan, nembak Retreat Demake Tapi Jingyan emang bagus banget sign-nya ya Sale-nya juga nembak Retreat Di luar efeknya, main starter tuh bakal ngebantu banget kalian buat nge-build Jadi jauh lebih mudah Jadi sederhana kalian bisa fokus nyari substat CDM-nya doang Atau nyari CR-nya doang yang kurang Kalau support itu biasanya gue nggak terlalu rekomen Tapi kalau si Fusion ini temen-temen ya Setelah gue baca LC sign-nya Kayaknya ini bagus banget menurut gue Langsung aja kita cek temen-temennya di official Hoyo Lab Karena sudah dirilis Oke guys ya, preview Litecoin versi 1.3 Cermin kekacauan dunia edisi 2 Official kita udah kita bahas di video yang sebelumnya Langsung cek aja temen-temen, itu bagus banget Tapi ada satu info yang gue masih ambigu Makanya gue bilang itu CC awalnya Karena tulisannya down Tapi kata temen-temen itu translate-nya di beberapa karakter sebelumnya Kalau down itu artinya gugur, mati Bukan kena CC Kalau itu bener gugur ya, berarti itu bagus banget temen-temen ya Jadi walaupun kena CC, efeknya masih nyala Bagus banget Oke, langsung aja udah bahas ya Untuk preview Litecoin-nya si Fusion Ini nama Litecoin-nya adalah She Already Shut Her Eyes Untuk main stat dulu kita bahas ya Disini main stat di level 80 HP-nya gede banget di 1.270 Define-nya 529 Dan attack-nya 423 Kalau kita bandingin sama Litecoin-Litecoin bintang 5 lain ya Kebetulan buat bintang 5 limited Preservation yang lain belum ada ya Jadi kita cek sama toko Hertha Dan sama Gepard aja Untuk toko Hertha sendiri di level 80 HP-nya cuma 1.058 Bedanya hampir 200 temen-temennya, jauh banget Untuk Gepard sendiri di level 80 juga sama ya HP-nya cuma 1.058 Gede banget perbedaannya ya Hampir 200 untuk HP Jadi buat main statnya sendiri Udah jelas banget Kayaknya emang fokusnya ke HP ya Begitu juga dengan scaling-nya si Fusion Itu pasti HP% Karena dari Litecoin-nya juga naikin HP% Tapi sebelum kita masuk ke situ Kita bahas dulu untuk rate up-rate up Litecoin-nya Yang pertama di rate up adalah perfect timing Ini cocok banget kalau kalian kasih ke Luocha ya Lumayan banget nambah efek rest Plus bisa ngasih outgoing healing dari scaling efek rest sekalian Semakin tinggi efek rest Semakin besar juga outgoing healing-nya Walaupun ada limit temen-temen ya Tapi kalau di estima Ini limitnya cukup gede Jadi cukup rekomen buat ini Untuk yang kedua Under the Blue Sky Ini Destruction punya Jujur gue rada kurang suka Walaupun ada yang nyaranin juga dipasang ke done hang ill Tapi ya Gue kalau udah modelan Litecoin Yang aktivasinya harus ngebunuh Atau mengalahkan target musuh dulu Gue pribadi sih rada kurang suka temen-temen ya Karena di senario lawan boss yang gak punya anak-anak Ini create-rate-nya gak bisa nyala Tapi ya oke lah Under the Blue Sky masih oke lah Yang terakhir ada Preservation Jadi at least kalau kalian mau nyari Lightcoin Preservation-nya si Fusion bintang 5 Yang di rate up ada Preservation juga Cuman sayangnya menurut gue ini rada kurang cocok Kalau ke si Fusion Kenapa? Karena dia ningkatinnya defense Walaupun efek selanjutnya itu bisa ngasih DOT Lumayan banget kalau dipasangin sama si Kafka Jadi kalau tim kalian ada Kafka Preservation kalian pake ini Ini lumayan banget buat ngasih tambah-tambah DOT Cuman masalahnya scaling DOT-nya juga dari defense pengguna ya Which is harusnya kalau Fusion gedeinnya Max HP Tapi ya lumayan lah Gak ada yang vlog-vlog banget dari LC bintang 4-nya Langsung aja kita bahas buat Litecoin-nya si Fusion temen-temen ya Yang pertama skill Litecoin-nya ya Fisioscape Di S1 dia bisa ningkatin 24% Max HP pengguna 24% tuh gede banget temen-temen ya Bahkan untuk LC-nya si Blade aja Sekarang Limited Litecoin yang nambahin Max HP Itu cuman ningkatin di S1 ya 18% Max HP Ini ningkatinnya 24% Gede banget temen-temen ya Mampus gede banget 24% tuh gede temen-temen ya Selain itu dia juga ningkatin Energy Recharge Yang menurut gue salah satu kunci juga ya Buat si Fusion Karena dari Ulti-nya dia dia bisa nambah marking buat self-healing Plus setiap dia Ulti dia juga ada heal ke satu tim Jadi udah pasti bagus banget Untuk status tambahan Energy Regeneration Rate Dan ini 12% Ini gede menurut gue temen-temen ya Sementara angkanya sama dengan LC Sign Limited yang lain Yaitu brighter than the sun punya dan hang ill Ini juga bisa ngetek sampai 12% Energy Regen ya Ini juga sama lah ya Ini juga 12% Dibuat efek pertamanya yaitu ningkatin Max HP dan Energy Regen Bagus banget buat si Fusion Yang jelas bakal ningkatin potensinya si Fusion Lebih baik lagi di in-game Selanjutnya Saat HP pengguna berkurang Damage yang diakibatkan seluruh Rekan Tim meningkat 9% Selama 2 giliran Yang dimana selalu Harusnya selalu setiap turn si Fusion ini mengurangi HPnya Atau terkena serangan Karena kan kitnya dia membagi damage ya Jadi siapapun damage tim kalian itu yang diserang selama aksi Otomatis si Fusion juga bakal dapet damage yang diterima Dan harusnya ini akan selalu aktif ya 9% damage multiply tambahan Lumayan banget 9% itu lumayan lah guys Nggak kecil-kecil banget lah Lumayan Dia ada Max HP Energy Regen Bisa tambahan ngebuff Jadi kalau kalian Anggeplah E0 S1 ya Berarti itu udah dapet Tambahan crit rate Tambahan Max HP ke satu tim Plus dapet tambahan damage multiply ke satu tim Lengkap banget ya Dan dia ulti bisa ngeheal Yaudah Nih komplit banget lah nih karakternya Semuanya bisa Semuanya ada Walaupun lagi-lagi ya Buat ulti healnya itu Kita belum tau scalingnya berapa Gue sih yakin Nggak akan bisa nutupin heal Dari seorang healer murni Kayak Luoca itu Nggak mungkin dia bisa nutupin heal Se tebel atau sederus Healnya Luoca Tapi at least Kalau dari penggabungan Damage Reduction-nya dia Plus Share Damage-nya dia Ditambah healnya dia Apakah bisa nutup Dari konsumsi HP Team kalian Kalau itu bisa nutup Ya berarti kalian bisa Main tanpa healer Dengan Cushion aja Temen-temen ya Apalagi LC-nya juga nambah 24% Max HP itu Gede banget Oke kita lanjut ya Ini sebenarnya Gue rada kurang suka ya Karena saat Tiap gelombang pertemuran Dimulai Memulihkan HP seluruh rekan tim Sebesar 80% Dari masing-masing HP mereka Yang sudah berkurang Ini bukan tiap aksi ya Atau bukan tiap turn Temen-temen Setiap gelombang pertemuran Dimulai Setiap gelombang pertemuran ini Sepemahaman gue ya Ini tuh bukan tiap turn Ini tuh misalkan Kalian main MOC Contohnya tuh Kalau di MOC temen-temen Karena ada kalian Gelombang 1 Gelombang 2 Jadi wave 1 nya tuh Ngelawan sekian musuh Ntar wave 2 nya Ngelawan boss nya Plus apa Anak-anaknya Yaitu gelombang Temen-temen ya Jadi bukan tiap turn ya Harusnya sih Hitungannya disitu Oke ini langsung kita coba aja ya Maksudnya gelombang tuh Kayak gimana Contoh kayak gini temen-temen Tadi MOC nih ya Ini gue tes aja Di MOC 6 Nah ini kan Pertempuran dimulai nih Ini 1 per 2 Harusnya Maksudnya gelombang tuh adalah Di nanti kalian Di gelombang kedua itu Baru kalian bisa dapet Tambahan healing Jadi bukan tiap aksi Atau bukan tiap turn Temen-temen ya Apakah bagus Ya sebenarnya lumayan sih Buat nutup-nutup kebutuhan Kill team kalian Oke guys itu dia Untuk light cone nya Si fusion ya Bagus banget LC bintang 5 nya ini Sangat rekomen buat diambil Kalau kalian mengambil fusion nya Pertama karena ini ya 24% max hp Gue jamin Bakal mempermudah Build kalian Dan bisa bikin fusion kalian Jadi jauh Jauh Lebih Tebel temen-temen ya Mengingat preservation sekarang Light cone nya tuh Nggak ada yang nambah Max hp Temen-temen ya Ya Nggak ada yang nambah max hp Semuanya nambah depth Kurang lebih sama Reduce damage diri sendiri ya Jadi ya Apakah bagus Bagus banget Sangat rekomen buat yang mengambil Coba kalian komen di bawah Kalian kalau ngambil fusion Apakah ngambil light cone nya juga Atau kalian punya Opsi-opsi lain Buat fusion Selain LC sana dia Coba komen di bawah Silahkan di like Kalau suka Di silahkan kalau nggak suka Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax